Wah, melebihi target. Dikit. Berarti bisa digunakan saat pelaksanaan di awal Agustus. Sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember selesai 34 persen. Dan ya kalau melihat seperti ini akan selesailah kira-kira sebelum Agustus. Dan saya tadi tanya video selesai. Ini saya kira yang lain-lain mestinya progresnya akan kurang lebih mirip-mirip seperti hotel Nusantara ini. Artinya sesuai target ya Pak ya? Wah, melebihi target. Dikit. Berarti bisa digunakan saat pelaksanaan di awal Agustus. Sebelum pacaran sudah bisa digunakan. Ini yang saya bilang setelah yang satu masuk yang lain pasti berbondong-bondong. Yang lain berbondong-bondong. Yang di belakang lagi akan berbondong-bondong lagi. Dengan ini yang berbeda-beda. Ada hotel, ada mall, ada spot center, ada rumah sakit, mall. Tapi memang progres setiap bulan harus di cek dilihat. Hari ini mulai masuk investor dari lokal dari Kalimantan Timur. Itu juga baik. Jadi memang saya sampaikan yang diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Apalagi bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta. Ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut memulai. Ini akan sangat bagus. Sangat bagus. Untuk investor asing ada yang sudah mulai berinvestasi ini Pak? Selama yang didomestik masih berbondong-bondong saya kira. Tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu juga sudah partneran sama yang asing. Satu dua saya tahu sudah partneran dengan asing. Sebetulnya juga sama saja. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.